Suku pedalaman di hutan Amazon yang dikenal sebagai suku Sateremawe di Brasil punya cara yang tidak terduga agar seorang pria dianggap sebagai pria dewasa. Jika selama ini pertanda kedewasaan adalah dari segi usia atau ciri biologis yang muncul dalam diri seorang anak, suku Sateremawe menjadikan sarung tangan penuh semut sebagai buktinya. Ritual kedewasaan suku Sateremawe ini disebut dengan ritual Datu Candeira. Ritual ini mengharuskan anak laki-laki bertahan tanpa menangis saat tangannya dikerugungi dan disengat oleh puluhan semut peluru yang berada dalam sarung tangan penuh semut tersebut. Untuk melaksanakan ritual ini, tetua adat akan pergi ke hutan untuk mengumpulkan semut peluru. Mereka akan memberikan rambuan herbal pada semut-semut peluru yang mereka tangkap agar tidak sadarkan diri. Hal ini akan memudahkan tetua adat untuk memasukkan semut tersebut ke dalam sepasang sarung tangan khusus untuk ritual ini. Sarung tangan ini dibuat dari dedaunan yang disiapkan khusus untuk inisiasi ini. Jumlah semut dalam sarung tangan ini bisa mencapai 30 ekor per sarung tangan. Anak-anak yang mengikuti ritual ini adalah anak laki-laki yang berusia 12-16 tahun. Secara bergantian anak laki-laki dari suku ini akan memasukkan tangannya ke dalam sarung tangan dengan lapisan arang sebagai perlindungan tangan mereka. Selama 10 menit, tangan mereka harus bertahan dari rasa sakit yang berasal dari semut peluru tersebut. Dukun desa Sateremawe akan menari untuk mengalihkan perhatian para anak dari rasa sakit di tradisi ini. Anak laki-laki ini dianggap berhasil melewati ritual kedewasaan apabila mampu melalui 10 menit tersebut tanpa menangis. Pada saat inilah anak laki-laki ini dianggap sudah mencapai tahap kedewasaan dan diakui sebagai bagian dari suku Sateremawe. Terkadang dibutuhkan hingga 20 kali percobaan agar sang anak lulus dari inisiasi ini. Semut peluru adalah salah satu spesies semut terbesar di dunia yang bentuknya mirip dengan tawon. Sengatannya sangat kuat dan terasa seperti peluru. Gigitan semut peluru ini akan menyebabkan nyeri, memar, rasa sakit yang luar biasa, sensasi terbakar, hingga lumpuh dalam jangka waktu tertentu. Efek ini akan bertahan selama 24 jam, dan ketika efek sakit tersebut hilang, anak laki-laki yang mengalami inisiasi ini akan merasakan adrenalin yang tinggi. Efek samping inilah yang menjadi alasan suku Sateremawe menggunakan semut peluru sebagai sarana dalam ritual kedewasaan ini. Rasa sakit yang disebabkan oleh semut peluru ini lebih sakit 30 kali dari sengatan lebah. Ritual ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kehidupan tanpa pengorbanan atau penderitaan adalah kehidupan yang tidak berharga. Dan mempersiapkan anak laki-laki untuk kehidupan tradisional suku Sateremawe, di mana dia akan menghadapi semua bahaya yang dialami di hutan sebagai pemburu dan pejuang.